Hai assalamualaikum sahabat apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu ini adalah air cucian beras yang saya tampung tentunya sahabat ya Oke di video ini sekedar mengingatkan kembali sahabat ya bahwa air cucian beras sangat bermanfaat bagi tanaman dikarenakan air cucian beras mengandung unsur hara dan sejumlah vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tanaman air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur haram makro dan mikro sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman air cucian beras berpotensi dijadikan pupuk sahabat ya karena mengandung banyak nutrisi diantaranya vitamin B1 B3 B6 mangan pospor dan jat besi Oh ya sahabat untuk penampungannya atau penyimpanannya jangan lebih dari tiga hari di video ini saya akan aplikasikan secara langsung sahabat simak terus sebagai contoh pengaplikasian kita punya tanaman kemangi yang tumbuh subur di halaman rumah kemangi ini ditanam dari biji sahabatnya yang ditebar dan tumbuh subur baik langsung saja sahabatnya kita kocorkan air cucian berasnya tanpa fermentasi untuk takarannya bisa diperkirakan sahabatnya asalkan jangan berlebihan untuk saran pemberian satu minggu dua kali bisa coba diaplikasikan sahabatnya selamat menikmati ada juga tanaman jahe merah yang ditanam media tanamnya dari polybag sahabatnya kita berikan saja bisa juga diberikan pada tanaman hias dan sayuran baik sahabat untuk tutorial pertanian kali ini dicukupkan sekian semoga video yang singkat ini atau pendek ini bermanfaat dan menginspirasi kurang lebihnya mohon dimaafkan silahkan sahabat share ke media sosial yang sahabat punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh